selamat menikmati dan alhamdulillah kita sudah berhasil di web series yang kelima hari ini mengenai UMKM usaha mikro kecil dan menengah dengan abang kita, praktisi UMKM, pemerhati UMKM, Bang Agus jadi luar biasa kemarin kita ngomongin koperasi, kemarinnya lagi kita ngomongin UMKM anti iskin kita masih mikirin UMKM dan kita masih ngebahas UMKM nah sebenarnya di masa pandemi yang seperti ini, kita akan membuat satu bundle maka ini abang kok janjinya babi, para netizen yang melihat channel kita website disitu dikudu dilihat nih, dari yang nomor 1 sampai yang 8 nanti insya Allah karena disitu kita akan mengemas semua pengalaman kita kita akan sharing bagaimana UMKM ini bisa go beyond digital jadi go beyond online jadi dari semua yang kita sudah kondisikan untuk kita itu melakukan profit-profit-profit yang jauh lebih besar lagi ya Bang Agus ya betul bagaimana UMKM kita ini bisa berbeda, bisa lebih menghasilkan walaupun di masa-masa seperti ini, di masa pandemi COVID-19 di website disitu yang nomor 5, kita namakan UMKM inovator atau inovasi nah disinilah usaha mikro kecil menengah kita harus melakukan perbedaan agar bisa dilihat beda dan bisa menghasilkan profit yang lebih besar benar-benar Bang Agus betul sekali oke, silakan Bang Agus baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para pemerhati pemirsa seperti yang tadi disampaikan oleh Bang David bahwa kita berada dalam rangkaian seri diskusi tentang pengembangan UMKM ya dan pada kesempatan kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana UMKM melakukan inovasi jadi tadi sebagaimana Pak David sampaikan Bang David sampaikan di prolog bahwa pandemi ini jangan dijadikan halangan ya bagi UMKM tapi jadikanlah itu suatu tantangan untuk bisa lebih survive lagi bahkan menjadi pemenang ke depannya dan itu sangat bisa sekali buat UMKM karena ciri khas UMKM dari dulu ya itu sangat fleksibel Bang David sangat fleksibel sangat lincah dan ini sangat terbukti pada saat dunia mengalami krisis tahun 98 20 tahun lalu ya itu semua kelompok usaha hampir hancur ya runtuh tetapi berbeda dengan UMKM UMKM ini malah eksis malah bisa berkembang karena apa mata uang dunia waktu itu meningkat sangat sejajar karena sebagian UMKM ini produknya diekspor maka mereka menikmati revenue yang luar biasa peningkatannya ini adalah salah satu keunggulan UMKM dimana pada saat krisis mereka sangat fleksibel sangat lincah untuk bergerak melakukan perubahan-perubahan dan ini sangat apa berkaitan sekali dengan topik yang kita bahas saat ini yaitu mengenai inovasi jadi sebagaimana kita bahas beberapa sesi sebelumnya mungkin bisa dilihat di caption ya itu ada tiga langkah strategis yang harus kita lakukan dalam rangka pengembangan UMKM yang pertama dan yang utama adalah melakukan inovasi yang kedua adalah melakukan sinergi atau kolaborasi dengan beberapa pihak terkait bahkan di antara UMKM itu sendiri sehingga menjadi suatu peluang untuk bisa menghimpun kekuatan untuk bisa maju dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada kemudian di samping itu solusi lainnya adalah perlunya dilakukan pendampingan ya dilakukan pendampingan terhadap UMKM oleh berbagai pihak terkait yang memiliki pengalaman yang lebih bagus ya maupun oleh para sister company atau apa bapak angkat mungkin ya sehingga nanti UMKM yang ya notabene itu menemukan banyak kelemahan secara pelan-pelan dilakukan penguatan sehingga akhirnya mereka bisa mampu berdiri sendiri di atas kakinya berdikari jadi itu tiga langkah strategis yang harus mau tidak mau kita lakukan supaya UMKM kita ini bisa berkembang dengan lain dan kita bahas coba bahas mengenai langkah strategis yang pertama yaitu melalui inovasi UMKM jadi sebagaimana kita ketahui yang namanya inovasi itu tentunya adalah melakukan pembaruan atau membuat perubahan ke arah yang lebih efisien serta memberi keuntungan yang tentu lebih baik kepada UMKM itu sendiri jadi itu perlunya inovasi dan inovasi ini mau tidak mau harus dilakukan oleh UMKM untuk bisa tetap eksis bahkan berkembang lebih baik lagi ke depannya karena inovasi ini bisa digitalisasi betul nanti kita bicara bahwa mau tidak mau platform digital itu harus kita lakukan ke sana karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman istilahnya jadi itu yang harus dilakukan UMKM supaya dia bisa tetap memiliki daya saing yang bagus mau tidak mau dia harus kreatif dan inovatif agar bisa mengatasi para pesaingnya sehingga dia bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya tujuannya apa sih inovasi itu tentunya ada banyak hal yang bisa dicapai melalui inovasi ini yang pertama adalah produk UMKM tersebut akan menjadi lebih unik lebih unik atau tidak mudah diturut sehingga mau tidak mau apabila customer membutuhkan jenis produk tersebut maka dia akan memilih produk yang telah melakukan inovasi dengan unik tersebut jadi tidak ada pilihan lain karena yang lainnya ternyata biasa-biasa saja nah ini produk ini memiliki keunggulan yang unik yang tidak bisa diturui oleh produk lainnya jadi itu tujuannya kita sebisa mungkin menciptakan produk yang unik di diferensiasi di diferensiasi diferensiasi betul itu salah satu tujuannya kemudian tujuan lainnya adalah lebih menarik tentunya ya Pak jadi dengan inovasi tampilannya lebih menarik desainnya lebih menarik rasanya lebih bagus seperti itu ya kemudian juga kalau barang itu barang yang dipakai berkali-kali dia akan mau tidak mau harus bisa bertahan lebih lama supaya bisa bersaing dengan produksi jenis yang ada di pasaran kemudian bila perlu biaya produksinya lebih murah ya sehingga kita bisa menjual lebih bersaing dibandingkan bersaing kita jadi dengan proses produksi yang lebih simple yang lebih adaptif itu akan lebih efisien dalam biaya produksi sehingga kita bisa menjual barang lebih murah prosesnya lebih cepat kalau misalnya dulu misalnya dibutuhkan satu hari dengan proses baru misalnya bisa 6 jam seperti itu ya sehingga ongkos bisa lebih murah kemudian juga yang paling penting tentunya adalah dengan inovasi harus bisa memberikan manfaat yang lebih kepada pelanggan jadi dengan produk yang ditawarkan ini pelanggan merasa memiliki value yang mendapatkan value yang lebih dibandingkan bila dia mengkonsumsi barang yang lain jadi itu customer is king ya customer is king jadi pelanggan adalah raja betul jadi dengan barang yang kita tawarkan melalui inovasi ini customer akan mendapatkan nilai yang lebih ya nilai lebih misalnya rasanya lebih enak seperti itu ya atau lebih tahan basi misalnya ya kemudian kalau itu barang yang dipakai berkali-kali durabilitasnya lebih baik lebih lama seperti itu atau harganya yang lebih rendah jadi manfaatnya bagi peranggan lebih baik dibandingkan produk lainnya jadi itu beberapa tujuan yang akan menjadi target bagi UMKM dalam melakukan inovasi kemudian apa saja yang perlu dilakukan inovasi ya tentunya ini bisa mencakup A to Z ya Pak ya bisa dari sejak awal ya sejak proses awal hingga proses akhir rumah jual itu bisa dilakukan inovasi jadi kalau dalam saya disini akan diskusi tentang sebagian saja jadi misalnya saja inovasi dalam melakukan perubahan jenis produk ya jadi misalnya ada dulu nasabah saya Pak ya pemilik konveksi ya cukup banyak karyawannya ada 15 orang ya nah pada saat mulai pandemi ini kan konveksi juga menurun ininya apa omsetnya penjualannya ya karena orang yang dulu misalnya Bang David ke mal itu setiap minggu sekarang mungkin sebulan sekali aja enggak Bang David ya ya jarang-jarang sehingga orang orang mau gak mau jarang belanja sekarang untuk pakaian ya apalagi jarang keluar kita karena pakaian itu biasanya ya identik dengan kalau kita sering show off sekitar ya Pak ini akhirnya perusahaan konveksi tersebut mengalami penurunan revenue yang luar biasa nah tetapi dia memiliki apa peluang untuk memproduksi barang lain apa itu APD Pak oke ya kita lihat bahwa dulu di sejak pada saat awal-awal pandemi itu kekurangan APD luar biasa rumah sakit-rumah sakit kita itu sehingga APD demikian mahalnya ya Pak ya nah perusahaan konveksi tersebut akhirnya dia memproduksi APD dan Alhamdulillah dia bisa omsetnya bisa melebihi dari sebelum pandemi karena kebutuhan APD ini yang luar biasa kan itu sekali pakai ya Pak ya sehari pakai langsung dipuang biayanya mahal sekali dulu waktu pandemi itu sampai 1 juta Pak satu APD itu 1 APD dan itu hanya dipakai 1 hari kemudian dia produksi juga kain masker masker kain karena masker ini apalagi bagi ibu-ibu sudah menjadi mode tersendiri ya enggak monoton cuma garik satu secari kain untuk menutup mulut dan hidung tapi sekarang ada yang pakai batik ada yang pakai sulaman dan sebagainya itu menjadi mode tersendiri dan itu bagus sekali setelah dia merubah produknya ke APD dan masker kain ternyata omsetnya menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi jadi harus mencari peluang juga ya betul betul jadi itu contoh perubahan produk kemudian bisa juga inovasi itu dengan melakukan perbaikan proses produksi jadi dengan perbaikan produksi apakah dengan disederhanakan kemudian ada tahapan-tahapan yang dihilangkan tapi tidak mengurangi kualitas produknya sehingga dia bisa menekan biaya yang cukup tinggi lebih efisien akibatnya apa dia bisa menekan biaya tersebut akhirnya dia bisa menawarkan harga yang lebih murah kalau bila perlu yang jelas dia marginnya semakin lebar kemudian juga bisa dilakukan inovasi dalam bentuk perubahan kemasan ini sangat saya kira ini sudah sangat umum sekarang produk-produk UMKM sangat bagus kemasannya dari produk makanan produk kain batik dan sebagainya sudah sangat beragam dan banyak yang sudah sangat bagus kemudian bisa juga inovasi dilakukan dalam sistem promosi dan pemasarannya nanti kita akan bicara bagaimana promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak UMKM dalam rangka meningkatkan penjualannya terutama di masa pandemi ini jadi itu antara lain proses inovasi yang bisa dilakukan tentunya ini bisa macam-macam lagi sebetulnya inovasi di bidang pembiayaan sumber pembiayaan dan sebagainya ini akan nanti berkembang lebih jauh lagi nanti mungkin suatu saat kita akan bisa mendiskuskan itu kemudian ini yang tadi Bang David juga sampaikan bahwa mau tidak mau inovasi ini harus dilakukan dengan platform digital mulai saat ini jadi sekarang udah apalagi dengan adanya pandemi ini semakin dipercepat perubahan ke arah platform digital sebut artinya contohnya perusahaan yang dulunya kita mungkin melihat ah tidak mungkin dia menggunakan digitalisasi ya ternyata sekarang sudah melakukan digitalisasi contohnya pedagang nasi uduk Bang David di depan lapangan di komplek kita itu ya itu ternyata dia sudah melakukan digitalisasi dan penjualannya itu malah lebih banyak orang yang luar komplek yang beli dia juga heran setelah dilakukan digitalisasi pembelinya itu kebanyakan di luar komplek malah lebih dari apa ada jaraknya mungkin 5 kilo dari sini ya tapi dia jadi banyak obsepnya kalau kita pagi-pagi ke sana banyak pengemudi pengemudi ojek online ojol yang apa yang di sebelah sana emang enak 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 kalau dulu enaknya itu paling kedengarannya satu R kita ya satu R W kalau sekarang udah lain komplek dan luar biasa mungkin suatu saat nasi uduk juga bisa dijual ke Belgi mungkin kalau David di Belgi nasi uduk kita pesen bisa 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 ya itu mungkin mungkin jadi mau tidak mau platform digital ini merupakan suatu keharusan bagi UMKM untuk bisa tetap eksis ke depan jadi dengan adanya pandemi ini janganlah dijadikan sebagai hambatan para UMKM untuk apa mengurangi volume usahanya tapi justru dijadikan kesempatan batu loncatan untuk bisa bangkit dan melakukan penjualan yang lebih seperti yang dilakukan oleh pedagang nasi uduk tadi dan ini kalau kalau saya tadi lihat di Facebook juga ya itu ada ada apa pelaku UMKM yang melakukan biaya mengeluarkan biaya pemasaran di Facebook itu satu hari satu miliar satu hari itu hanya biaya pemasaran satu miliar luar biasa nah itu returnnya gimana ternyata kata pemiliknya itu tadi kalau tidak salah mas Yoyo namanya ya dengan biaya satu miliar dia bisa menjual produknya dua setengah miliar sehari luar luar biasa jadi masih untung hitung-hitungannya dikurangi misalnya biaya produk dan sebagainya dia masih untung karena apa dengan melalui penjualan dengan digital tersebut dia bisa borderless gitu penjualannya tidak hanya tingkat RW keluar dan kabupaten tapi dia bisa menjual keluar negeri ternyata lucu yang dijual antara panci panci itu kan produk UMKM dulu saya waktu SD ingat penjual pabrik panci itu adanya di daerah agak dari pemukiman polusi mungkin kemudian menjualnya juga mungkin hanya naruh ke pasar-pasar sekitar ini yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu dia bisa menjual sampai ke mancanegara dia jual lift seperti itu jadi tadi dia dengan melakukan inovasi produknya menjadi unik yang tidak dimiliki oleh pesaing sehingga para calon customer terpengaruh untuk membeli produk tersebut luar biasa sehari revenue-nya bisa 2,5 miliar luar biasa tetap aja masih untung masih untung dengan biaya marketing masih ece-ece gak masalah jadi kalau kita bisa lihat dari segi inovasi produk itu macam-macam ya betul jadi dari kopi apa kopi sanitar at home betul logistik on demand jadi banyak banget nih yang inovasi produk ini luar biasa ya nah kita di dukung oleh platform digital ini ya bang Agus betul ini adalah salah satu contoh inovasi produknya tadi misalnya saya contohkan yang dilakukan oleh nasabah saya dulu ya itu dia beralih karena kesulitan menjual apa pakaiannya produk pakaiannya karena pandemi ini orang semakin berkurang pembeliannya tetapi dia punya karyawan kan gak harus gak mungkin dipecat begitu saja dia punya mesin-mesin konfleksi gak begitu dijual ya enggak ya pasti harus bisa digunakan sebenarnya dia bagaimana memutar pemikirannya akhirnya dia produksi APD dan ternyata omsetnya lebih tinggi dibandingkan ini kemudian kalau kita lihat juga saya pernah baca melihat di TV itu ada penjual kopi barista di Medan dengan menjual kopi keliling ini kan inovasi yang luar biasa saat pandemi ini kan gak boleh datang ke cafe dulu Bang David kan paling sering datang ke cafe mungkin tiap malam sekarang kan orang betul sekarang orang udah susah ke cafe kita sebahawatir karena kan ke cafe itu kan orang ngobrol semua dan disitu produksi produksi luar biasa sehingga sekarang orang bagaimana menciptakan minuman yang bisa datang di pintu kita jadi ya tadi misalnya contoh disini ada ada penulis yang mengelompokkan beberapa inovasi ini menjadi 50 jenis ini saya sampaikan saya tampilkan beberapa saja contohnya adalah yang disebut dengan kopi siliter itu at home jadi bagaimana sekarang kita lihat misalnya ada kopi kocok ya kopi apalagi itu kopi kenangan kita tinggal pesen di pelafon digital langsung datang tidak perlu kita pergi ke cafe bahkan yang dilakukan oleh mantan barista cafe tersebut dia tunjukkan keahliannya bagaimana meraci kopi di depan calon customernya dengan kendaraan motor dia buat di belakang itu peralatan peralatan seperti seorang barista itu menarik ya kemudian juga misalnya contoh inoperasi produk itu ada yang disebut dengan istilah travel logistik jadi sekarang kan misalnya travel bandung jakarta yang banyak sekali itu ya sekarang menurun ini ya omsetnya untuk ngangkut penumpang tapi mereka berubah menggunakan arbananya untuk mengangkut logistik mengangkut ya itu juga yang dilakukan oleh gojek grab ya itu lebih banyak ngangkut paket sekarang kemudian ada juga yang disebut dengan on demand cleaning service yang dilakukan oleh beberapa hotel yang karena hotelnya sepi tetapi karyawannya tidak mungkin harus dipecat begitu saja akhirnya dia apa menawarkan pembersihan rumah atau kamar di rumah-rumah yang nantinya akan bersih seperti di hotel cakep itu bagus ya karena hotel-hotel itu kan peralatannya lengkap pak jadi nanti kamar kita yang biasanya berantakan ini nanti setelah dibersihkan oleh mereka itu seperti kamar di hotel kan luar biasa itu itu yang disebut dengan on demand finisher selain inovasi ada inovasi inovasi produksi ini inovasi produksi ya nah inovasi produksi ini adalah tentunya adalah memperbaiki proses produksi pak oke produk proses produksi sehingga dengan proses produksi yang terbarukan ini dia akan bisa menekan biaya yang lebih murah ya menekan biaya lebih murah mungkin juga lebih cepat tetapi bahkan bila perlu produktivitasnya meningkat jadi mesin yang sebelumnya memproduksi apa 10 karung itu menjadi 20 karung oke bila perlu kualitasnya lebih baik lagi jadi itu yang disebut inovasi produksi nah biasanya langkah-langkah yang dilakukan adalah inovasi produksi ini ada beberapa hal ya misalnya dengan simplifying jadi bagaimana menyenderhanakan proses produksi sehingga lebih sedikit tahapan-tahapannya sehingga biayanya bisa ditekan dengan waktu yang lebih cepat oke ya misalnya dia ada 7 tahapan ternyata setelah dilakukan pertimbangan oh ternyata ini bisa saja dilakukan dalam 5 tahapan ini kan bisa lebih cepat dan lebih murah gitu Pak kemudian disini Bang Agus kita sudah sampai di satu level sesi kita yang dimana memang disini Bang Agus berbagi kepada kita semua tidak hanya bagaimana meningkatkan efisiensi atau inovasi dari produk itu sendiri tapi dari proses produksi juga ya Bang Agus betul itu yang disebut inovasi produksi inovasi produksi ya oke kemudian apakah ada ciri-ciri tertentu Bang Agus untuk inovasi produksi untuk UMKM yang bisa langsung meningkatkan omset atau penjualan betul jadi dengan inovasi produksi tersebut tentunya dia akan bisa menekan biaya yang lebih murah Pak oke ya karena mengurangi tahapan-tahapan atau misalnya mempercepat tahapan yang ada ya dengan tahapan yang lebih cepat tersebut tentunya produktivitas mesinnya akan jadi meningkat oke sehingga produktivitas meningkat apalagi kalau misalnya kualitas produk yang dihasilkan lebih bagus nah itu lebih ini lagi dia bisa menjual lebih mahal lagi ya disinilah kita paham inovasi produksi ya Bang Agus ya Pak jadi ini ada beberapa yang beberapa tahapan yang atau yang beberapa proses yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur ya misalnya ya jadi ada simplify ada combine dengan penggabungan beberapa proses menjadi satu ada integrate bagaimana mengintegrasikan proses-proses tersebut sehingga ada langkah-langkah yang bisa dihilangkan ya kemudian bisa juga rearrange jadi mengatur tata letak komponen di meja kerja supaya lebih mudah terjangkau jadi misalnya dalam proses produk yang berjalan dia akan lebih cepat ya karena merubah tata letak ini bisa mempercepat pekerjaan bisa juga dengan mengeliminate menghilangkan proses ganda yang tidak perlu itu tadi jadi misalnya ketingnya perlu penjemuran apa kerupuk dua kali itu dengan metode baru misalnya proses penjemurannya cukup sekali saja itu tentunya ini akan bisa menekan biaya yang cukup signifikan jadi itu yang dimaksud dengan inovasi produksi nah ini luar biasa nih Bang Agus di sesi ini kita sudah bicara how to go to the next level ya untuk dengan inovasi nah the next sesi juga kita juga akan bicarakan UMKM kalau boleh dibilang UMKM 4.0 jadi yang bagaimana nanti skema produksinya ini terintegrasi langsung dengan internet karena di zaman internet jadi bagaimana nanti apa yang Bang Agus sampaikan disini itu akan lebih mengakselerasi naik naik kelas lagi ini UMKM ini luar biasa menerapkan beberapa metode pemasaran yang baru yang bisa secara signifikan meningkat secara signifikan mengubah pengemasan misalnya atau desain produk atau penempatan produk atau promosi produk atau harga dan sebagainya jadi ini yang menyantut inovasi pemasaran jadi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan inovasi pemasaran Bang David ini yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berhasil melakukan pemasaran dengan baik sehingga produknya bisa ini lebih berhasil disruptive disruptive thinking iya menemukan ide-ide yang mungkin sebelumnya tidak terduga contohnya disini mungkin kita terbiaya sekarang ini sudah sering dijadikan sebagai objek survei oleh perusahaan perusahaan yang barangnya kita beli sering seperti itu tanpa izin atau kita merasa bahwa dia sedang melakukan pemasaran bagaimana mengetahui keinginan konsumen seperti apa seperti itu jadi kalau dulu kita menjual produk kemudian dijual ke pasar yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan sekarang ini adalah dalam melakukan produk dia mendesain produk tersebut itu bersama dengan pelanggan jadi melibatkan pelanggan jadi tidak hanya disurvey bahkan kita undang pelanggan untuk bisa datang misalnya untuk melakukan focus group discussion sehingga dia perusahaan akan tahu oh ini yang diindikan perusahaan itu produknya harus seperti ini desainnya seperti ini daya tahannya seperti ini dan sebagainya jadi pelanggan dilibatkan kemudian juga menjadikan semua tim anda sebagai orang yang penting ini yang apa dalam tim pemasaran itu semua dari start dengan level apa yang paling rendah pun kita anggap penting sehingga pada saat siapa tahu dia bila kita perlakukan dengan baik seperti itu biasanya akan keluar ide-ide yang mungkin tidak kita duga sebelumnya jadi itu yang dilakukan oleh banyak perusahaan kemudian juga memperhatikan pengalaman pelanggan anda nah ini biasanya karena konsumen adalah raja selalu kita catat apa yang diinginkan oleh konsumen apa yang dikomplain oleh mereka pun kita catat sehingga kita akan menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan kemudian kita mendesain produk kita ini berbarengan dengan konsumen kita jadi kita sudah tidak egois lagi kalau kita egois semau kita konsumen akan ditindalkan betul eranya kustomisasi kustomisasi betul mantap silahkan kemudian juga oke kita menggunakan digital ya untuk mengukur keberhasilan dan untuk mencatat keinginan pelanggan mungkin kita langsung ke platform digital ini yang penting jadi ini yang banyak dilakukan sekarang ini bagaimana inovasi digital di bidang marketing jadi yang pertama adalah penggunaan artificial intelijen semakin mendominasi di semua kegiatan kita itu sekarang banyak dilakukan survei-survei oleh perusahaan-perusahaan besar dengan memanfaatkan artificial intelijen jadi ini misalnya dengan mesin-mesin otomatis seperti itu ya Pak ya atau dengan bot ya betul dengan bot seperti itu kemudian juga ini di shoppable post menjamur di instagram jadi nasabah sekarang sangat familiar dengan instagram facebook dia bisa dari instagram langsung ke whatsapp pilih-pilih barang disitu langsung connect ke whatsapp kena connect ke website-nya dan sebagainya kemudian juga direct message akan sering digunakan setelah dari main source biasanya nantum akan connect ke direct message atau ke website kemudian juga personalisasi pelanggan diutamakan nah ini yang apa bila perlu kita bisa menjual barang yang berbeda di antara pelanggan ya artinya kita melakukan tadi Pak David bilang kustomisasi itu ya iya betul kemudian video marketing akan semakin banyak nah ini kalau kita buka main source itu wah luar biasa banyak sekali video ini lebih banyak sekarang lewat video sebanding lewat gambar betul banyak lebih apalagi videonya sangat menarik ya jadi itu Pak Maut tidak tahu jadikan hiburan juga oleh para calon pelanggannya jadi kemudian konten marketing membuat brand terpercaya jadi ya itu betul seperti itu saya kira itu yang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh banyak perusahaan sekarang dan khususnya di digital marketing sekarang sudah kita sangat familiar dengan step-step yang dilakukan oleh banyak perusahaan tersebut dan itu mau tidak mau oleh UMKM ini secara bertahap harus bisa dilaksanakan karena tadi kita bicara ada salah satu contoh yang sudah berhasil melakukan ini bahkan dia berani sampai mengeluarkan biaya marketing 1 miliar sehari kenapa apa-apa dia karena beneficinya sudah ketahuan sudah ketahuan dengan 1 miliar sehari dia bisa mendatangkan penjualan 2,5 miliar dihitung-hitung masih ada keuntungan bagi dia mungkin 1 miliar atau 740 juta sehari kan besar sekali luar biasa ada bisa digilang seperti closing statement nih Bang Agus buat kita semua jadi untuk UMKM gak gampang juga nih buat UMKM datang ke channel kita dengerin gitu kan secara apa secara apa merenung atau mendengarkan dengan sama ini kan satu investasi juga nih Bang Agus buat teman-teman UMKM mendengarkan apa yang kita sharing ini tapi kalau bisa dikemas di 1-2 kalimat gitu dirangkum Bang Agus apa yang tadi kita sudah bicarakan ini jadi yang pertama inovasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh UMKM mau tidak mau supaya ke depan dia tetap eksis bisa bersaing dengan para pesaingnya apalagi di masa pandemi ini jadi kita harus bisa merubah produk penjualan proses produksi kita supaya bisa tetap eksis ke depan jangan dijadikan pandemi ini sebagai halangan tetapi jadikanlah itu sebagai batu untuk bisa melakukan inovasi akhirnya itu how we turn jadi bagaimana kita membuat masalah atau problem itu menjadi tantangan ya Bang Agus jadi mindset kita yang harus dirubah sebenarnya dengan apa yang kita sudah punya secara digital kita gak usah merengek atau nangis-nangis lagi sebenarnya ya mau kita di lockdown mau kita bagaimana mau posisi kita dimana kita bisa jualan bahkan dengan platform digital penjualan kita itu bisa melebar dan luas ya Bang Agus disinilah Abang Po janjinya terima kasih sekali lagi Bang Agus terima kasih untuk kalian di channel kami di channel Betawi Bangkit seperti yang kita selalu bilang di Betawi Al-Harakah Barakah bergerak itu berkah jadi di pandemi ini kita terus bergerak jangan lupa burung-burung tersyukur bernyanyi yang di pagi hari insya Allah kalau Allah beri kita panjang umur boleh kita berjumpa lagi terima kasih Bang Agus kesalahan itu milik kami kesempurnahnya milik Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih